Intro Halo ibu-ibu, senang sekali saya Wiwi Talman bisa hadir kembali untuk mengajak Anda berkeliling dunia menikmati hidangan internasional Cita Rasa Indonesia bersama Kecap Black Girl Menuju Jepang, saya akan memberikan resep Japanese Chicken Yakitori Yakitori adalah sate khas dari Jepang yang umumnya menggunakan daging ayam Satu tusuk yakitori biasanya berisi satu jenis bagian ayam Nah, di Jepang masakan ini sering sekali ditemui di pinggir jalan sebagai snack Salah satunya di jalan yang populer di sana yaitu Shibuya Pasti keluarga Anda akan suka Langsung yuk kita mulai memasak Dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Daging ayam potong dadu Daun bawang Cuka beras Minyak wijen Biji wijen Gula Garam Lada Dan kita gunakan kecap black gold Untuk kelezatan rasa dan warna yang menggoda Baiklah pertama-tama kita akan bumbui daging ayamnya terlebih dahulu Berikan garam Lada Gula Wijen Kita tuangkan minyak wijen Cuka beras Dan tentu saja kita gunakan kecap black gold Rasa kecapnya lebih meresap, lebih kaya rasa, membuat masakan lebih spesial Ya Kita aduk sebentar saja Baiklah ini waktunya kita membuat satenya ya ibu-ibu Pertama-tama kita ambil dulu tusuk satenya Ayamnya Daun bawang Sekarang kita berikan biji wijen ya ibu-ibu Ditaburkan Sekarang kita panggang satenya ya ibu-ibu Sudah panas Ibu-ibu untuk menambahkan aroma pada masakan ini Kita tambahkan lagi kecap black gold Ya ibu-ibu Japanese chicken yakitorinya sudah jadi Langsung saja kita letakkan di piring ya Wow Sangat menggoda sekali wangnya Lihat ibu-ibu menarik sekali ya Sekarang saya coba yakitorinya ya ibu-ibu Oh sih Pantas menjadi makanan favorit di sana Karena rasa manis kurinya begitu pas Pastikan ya ibu-ibu untuk menggunakan kecap black gold Karena memang benar-benar meresap ke dalam daging Terbuktikan Kini masakan internasional bisa berpadu sempurna Dengan cipta rasa Indonesia Berkat kecap black gold Bung... Berkat kecap black gold Bung... 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 Bay Elijah... Bung... Bung...